Saya dan Dul akan membacakan Celeb On News Award 2016 untuk kategori, apa dulu? Mami. Mami paling wow. Wow banget nih. Tapi, Mami paling wow tuh bukan dari wajahnya aja yang cantik, tapi juga dari apa namanya, dari mereka gimana anak-anaknya seperti malaikat. Dan mungkin Mami yang wow juga, Mami yang bisa menginspirasi anaknya. Kalau ngertu. Tapi kalian disini mau ngebacain nominasi Mami paling wow. Tapi apa artinya seorang Mami tanpa seorang papi? Iya gak? Apalagi pipi kayak Aurel. Jadi makanya disini kita mau bacain juga nominasi papi paling gaul. Tapi Fer, papi paling gaul tuh maksudnya gimana ya? Menurut aku? Iya menurut kamu tuh gimana? Iya, kalau aku sih gimana sih papa kamu ngomongnya? Enggak gitu yang biasa aja. Iya, kalau menurut aku sih papa yang gaul tuh selain dia berwibawa ke bapak-bapaan, bisa ngurusin keluarga, tapi dia juga bisa, apa ya, cocok dengan lingkungan saat ini, bisa nyambung dengan anak-anaknya, ibarat. Jadi bukan bapak sama anak, tapi kayak temenan gitu. Oke, udah sekarang kita bacain aja. Oke, sekarang kita juga mau bacain ya. Nominasi seleb papi paling gaul. Menurut Son Awards 2016. Nomininya adalah... Oh la la... Oh la la... Kategori seleb mami paling wow Versus seleb papi paling gaul Nominenya adalah... Ashanti Nola Betri Bulan Guritno Dona Atresia Ahmad Dan Christian Sukio Irfan Hakim Teddy Corbiusa Seleb mami paling wow Nola Betri Dan pemenang papi paling gaul adalah... Papi paling gaul adalah... Dedy Corbiusa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, saya mengucapkan terima kasih buat MNC dan penonton yang jutaan jumlahnya di sini. Lucu loh, padahal saya udah bilang di sagam saya, Twitter saya, jangan pilih saya gitu. Soalnya saya gak merasa gaul, tapi ternyata saya menang. Jadi lain kali kalau Anda ingin menang, bilang jangan pilih saya. Biasanya mereka akan milih. Kenapa? Soalnya kalau saya dapet predikat papi gaul, kesian anak saya, ibunya udah gaul. Bapaknya gaul lagi gak ketemu sama anaknya dua-duanya nanti. Ya kan? Tapi mudah-mudahan arti gaulnya di sini lebih positif. Arti gaulnya mungkin bisa bermain bersama anak saya, anggapnya begitu saja sekarang. Alhamdulillah, senang banget. Jujur saya merasa belum jadi mami yang gaul. Atau bahkan... Atau bahkan... Semoga saya bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Dan semua yang mendukung yang sudah SMS, teman Naora semua, yang sudah mendukung saya, terima kasih banyak.